Bagaimana sih caranya memasukkan produk ke supermarket-supermarket besar? Halo guys, kembali lagi dengan saya Erick Kanadi. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya memasukkan produk ke supermarket-supermarket besar. Seperti Hypermart, Superindu, Carrefour, dan supermarket-supermarket besar lainnya. Ada banyak hal yang akan kita bahas dalam topik hari ini. Mulai dari cara berpikir kita untuk memasuk produk ke supermarket, bagaimana cara menghubungi mereka, dan di akhir Erick Joaan mengajari ke kalian rahasia untuk mencari distributor-distributor besar. Dengan masuk ke distributor-distributor besar, mereka akan membantu kita memudahkan untuk memasarkan produk-produk kita. Namun pertama kita perlu belajar dulu mental yang perlu kita miliki untuk masuk ke supermarket-supermarket besar. Seringkali orang berpikir bahwa dengan masuk ke supermarket-supermarket besar, mereka dapat menolong penjualan kita, mereka dapat menolong kita. Namun hal ini menurut Erick kurang tepat. Untuk masuk ke supermarket-supermarket besar, kita perlu berpikir sebaliknya. Kita perlu berpikir bagaimana sih caranya supaya kita dapat menolong supermarket-supermarket tersebut. Kita perlu berpikir bagaimana sih jika produk kita ini bisa masuk ke supermarket A, mereka dapat meningkatkan penjualan mereka, dan ada banyak customer-customer baru yang berdatangan ke tempat mereka. Oleh sebab itu, pertama kita perlu merubah pola pikir kita. Bukan ditolong, namun menolong. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita ini dapat menolong supermarket-supermarket besar. Kita ini kan baru mungkin produknya kecil, tapi kita perlu berpikir dengan pola pikir yang besar. Bagaimana ya? Ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa produk kita ini memenuhi standar pemerintah. Jika kita berjualan makanan, kita perlu memastikan bahwa produk kita ini memiliki standar PIRT atau BPOM. Bagaimana sih cara mengurusnya? Bukannya mengurus standar-standar izin pemerintah itu susah. Tidak juga. Sekarang ini semuanya sudah dipermudah. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengurus izin. Pertama, jika kita ingin mengurus izin badan POM, kita bisa langsung mendatangin ke badan POM terdekat. Kita bisa belajar dari mereka, datang ke customer service, dan kita datang dengan rendah hati. Kita belajar, Buk, Pak, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa mendaftar BPOM? Saya ini butuh izin BPOM supaya bisa masuk ke supermarket A atau supermarket B. Dan saya yakin mereka akan tersenyum dan akan mengajarin kalian bagaimana step-step apa yang perlu dilakukan. Atau kita juga bisa mencari orang atau kenalan kita yang sudah pernah mengurus izin BPOM. Atau mengurus izin yang kita butuhkan. Kita bisa cari koneksi, cari kenalan, dan kita mungkin ajak makan, ajak ketemuan, dan kita bisa belajar dari mereka. Dan kebanyakan mereka akan dengan sukarela mengajarin ke kalian, oh begini loh cara yang perlu Anda lakukan. Ini loh cara yang perlu dilakukan untuk mengurus izin-izinnya. Step 1, step 2, step 3, dan berikut-berikutnya. Cari kenalan Anda atau cari kenalan dari kenalan Anda yang sudah pernah masuk ke supermarket atau pernah mengurus izin BPOM atau izin-izin yang Anda butuhkan untuk masuk ke supermarket-supermarket besar. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk menolong supermarket adalah dengan melakukan strategi marketingnya agresif. Ingat, first impression itu penting. Jika produk kita masuk ke supermarket A, dan dalam 1-2 minggu tidak ada penjualan sama sekali atau penjualannya sangat minim, maka pola pandang mereka akan menilai bahwa oh ini produk tidak laku. Oh ini produk yang tidak diminati banyak orang. Lebih baik kita tidak berjualan produk ini lagi. Dan ini akan membuat kita itu sudah dicap jelek. Dan sangat susah mengubah cap jelek menjadi cap bagus jika pada waktu first impressionnya ini sudah dicap jelek terlebih dahulu. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita memastikan, supaya jika produk kita ini masuk ke supermarket A, dalam 1-2 minggu penjualannya bisa langsung naik. Kita perlu melakukan strategi marketingnya agresif. Ingat, kita perlu menolong mereka, bukan mereka yang menolong kita. Kita perlu melakukan strategi marketing yang agresif. Sekarang ini dunia sudah berkembang dengan teknologi-teknologi yang canggih. Dengan online, dengan adanya sosial media, kita bisa melakukan strategi marketing. Jika misalkan Anda berjualan kerupuk, dan kerupuk Anda ini masuk ke supermarket A, kita posting di Instagram kita, wah sekarang kerupuk saya sudah ada loh di supermarket A, yuk buruan beli di sana. Kita bisa melakukan strategi-strategi promosi melalui online, untuk mempromosikan juga, oh produk kita tersedia di supermarket A, produk kita tersedia di supermarket B. Sehingga, ketika produk kita ini sudah masuk ke sana, customer-customer itu pada berdatangan untuk membeli produk kita. Manfaatkan internet marketing, manfaatkan strategi offline marketing pun juga kita manfaatkan. Kita bisa pasang poster, kita bisa bagi-bagi brosur, dan kita juga bisa melakukan, mungkin pasang koran, itu juga ide yang bagus. Namun, jangan waktu promosi ini, jangan arahkan mereka untuk beli di tempat kita. Jangan arahkan mereka untuk beli di supermarket tersebut. Misalkan, jika Anda berjualan roti, dan waktu Anda berjualan kek ini, customer pasti ada yang telpon. Saya mau beli roti, caranya bagaimana ya? Lebih baik arahkan mereka untuk beli di supermarket A. Mungkin keuntungan Anda tidak lebih besar, namun, dengan banyaknya customer-customer yang berbondong-bondong beli di supermarket A, maka supermarket A akan mengecap produk Anda sebagai produk laku. Sehingga produk Anda pun akan dibantu dipromosikan di supermarket tersebut. Yang penting, first impression-nya dulu. Kita harus memanfaatkan kerjasama yang mutualisme, yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, tips kedua adalah dengan melakukan strategi marketing yang agresif. Ada banyak sekali strategi strategi marketing, ini adalah seni dan bukan ilmu pasir, bukan ilmu teori. Oleh sebab itu, Anda dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan petak Anda, dan lokasi Anda. Hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah menyerah. Ingat, ketika kita menawarkan produk kita ke supermarket A, mungkin Anda ditolak. Tapi jangan khawatir, lakukan lagi ke supermarket B, lakukan lagi ke supermarket C. Mungkin Anda analisa dulu, Anda survei and mapping dulu. Anda mapping dulu mana ya, supermarket-nya apa saja ya. Kita survei dulu, kurang lebih di lokasi-lokasi mana ya. Cari dulu supermarket mana yang termudah untuk dimasukkan. Dan ingat, jangan pernah menyerah. Karena ketika Anda masuk ke satu supermarket, misalkan ke supermarket A, nanti Anda akan lebih mudah untuk masuk ke supermarket B, C, D, E, dan supermarket-supermarket lainnya. Karena mereka akan berpikir, wah, produk ini masuk dulu ke supermarket A loh. Saya juga mau dong mengambil produk ini, saya juga mau dong produk ini, supaya saya nggak kalah dari supermarket A. Apalagi kalau produk ini lari, saya mau dong. Malah bukan lagi Anda yang mengebu-ngebu untuk masuk ke mereka, namun mereka yang mengebu-ngebu untuk mencari Anda. Yang penting, masuk dulu ke satu supermarket. Dan supermarket-supermarket lain akan berdatangan untuk mendatangi Anda. Jangan pernah menyerah. Usahakan masuk ke satu supermarket dulu. Memang yang pertama ini yang paling susah. Tapi jika Anda berhasil masuk, pasti Anda akan mendapatkan, wah, hal-hal yang besar dan kemudahan-kemudahan yang Anda miliki. Lalu, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa menghubungin mereka? Bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa mendapatkan kontak-kontak dari supermarket? Tidaklah susah. Biasanya di supermarket-supermarket zaman sekarang ini sudah mempunyai website. Kita bisa mencari websitenya, kita bisa masuk ke websitenya, dan di sana ada bagian kontaknya. Kita bisa mencari mereka dan kita bisa menghubungin mereka. Atau kita bisa langsung mendatangi supermarket yang Anda ingin masukkan. Datang ke tempat mereka dan kita tanya, Bu, bagaimana ya supaya saya bisa masuk ke produk ini ya? Bu, ada nggak sih nomor kontak dari bagian pembeliannya? Dan kita bisa menghubungin mereka dan mencari tahu bagaimana step-step apa yang bisa kita lakukan. Atau, cara kedua adalah dengan kita mencari koneksi kita. Kita cari kenalan kita atau kenalan dari kenalan kita yang sudah pernah masuk ke supermarket tersebut. Kita tanya, untuk masuk ke supermarket A ini saya perlu menghubungin siapa ya? Atau untuk masuk ke supermarket B ini saya perlu menghubungin siapa ya? Cari kenalan Anda. Cari koneksi dari koneksi Anda. Pasti ada yang sudah pernah masuk ke supermarket. Dan Anda bisa berteman dengan mereka dan belajar dari mereka. Bagaimana sih caranya untuk masuk ke supermarket tersebut? Siapa sih orang yang perlu dihubungin untuk masuk ke supermarket tersebut? Nah, sekarang ada teknik lain supaya kita bisa masuk ke supermarket besar dengan mudah. Yaitu adalah dengan mencari distributor-distributor. Masuk ke distributor ini memang hal yang menyenangkan. Karena dari sisi produksi kita hanya bisa fokus ke produksi saja dan tidak perlu fokus ke marketing. Dengan masuk ke distributor-distributor besar, mereka akan fokus memasarkan produk kita. Mereka dapat memasarkan produk kita dan kita hanya fokus saja ke sisi produksinya. Sekarang bagaimana sih rahasianya mencari distributor-distributor besar? Ada setelah begini, ada triknya yang kita perlu kita butuhkan hanyalah modal handphone dan datang ke supermarket-supermarket saja. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa datang ke supermarket-supermarket besar dan kita bisa foto. Biasanya di belakangnya, di belakang suatu produk itu ada nama distributor-distributor. Misalnya, jika Anda ini berjualan sabun, Anda bisa datang ke Hypermart, atau Carefour, atau Superindo. Dan Anda bisa cari ke bagian produk-produk sabun atau produk-produk pembersih lainnya. Kita cari produk yang Anda inginkan, Anda balik ke belakangnya dan Anda foto satu per satu. Foto sebanyak-banyaknya. Cari 15 produk, 30 produk Anda foto. Dan di belakangnya itu ada tertulis, oh produk ini didistribusikan oleh distributor XJZ. Oh produk ini didistribusikan oleh distributor ABC. Sampai rumah, Anda search di Google distributor XJZ ini di mana, kontaknya siapa, lokasinya di mana. Lalu Anda hubungi mereka, Anda cari tahu, Anda kirim sampel, kirim proposal. Kalau perlu Anda datangin, dan Anda tawarkan untuk menjadi distributor Anda. Anda tawarkan untuk menjadi distributor produk kalian. Tidak harus produk yang sejenis, bisa produk yang tidak sejenis. Jika Anda berjualan sabun, Anda bisa mencari distributor bygone. Atau bahkan distributor spaghetti. Bisa juga Anda cari tahu siapa nama distributornya, dan Anda hubungi mereka, dan jangan pernah menyerah. Terus cari distributor-distributor, Anda kirim proposal, kirim sampelnya dulu. Siapa sih yang tidak mau dikirimin sampel? Anda kirim sampel dulu ke tempat mereka, lalu Anda follow up melalui telepon. Dan kalau perlu, Anda datangin. Begitu saja tips dari Eric hari ini, jangan lupa untuk dipraktekan. Khususnya bagi Anda yang ingin produk Anda ada di supermarket sepulau besar, lakukan. Dan jangan lupa untuk terus mencoba, dan jangan pernah menyerah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Apa sih topik-topik yang ingin Anda dengarkan? Permasalahan-permasalahan apa sih yang sedang Anda hadapi? Dan apa sih pertanyaan-pertanyaan putar dunia vivis yang Anda ingin tanyakan? Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!